Sejumlah barang bukti dan dua tersangka suami istri dihadirkan dalam gelar perkara kasus penipuan dan penggelapan serta tindak pencucian uang melalui proyek fiktif di Polda Metro Jaya. Polisi mengamankan tujuh orang yang terlibat dan telah ditetapkan sebagai tersangka dan menahan dua orang yang dianggap sebagai otak pelaku kasus ini. Dua tersangka, DK alias DW, berperan sebagai inisiator atau pemilik ide dan membujuk para korbannya. Sementara istrinya, KA berperan menerima uang dari DK dan menggunakannya untuk membeli sejumlah aset. Modus pelaku dengan mengaku sebagai mantan menantu dari mantan seorang petinggi di Polri dan menawarkan sejumlah proyek di bisnis perminyakan dengan janji keuntungan besar. Rasan pengalaman dari korban ini yang dijadikan salah satu ajang pemikiran dari tersangka ini untuk melakukan penipuan. Karena kalau memang sudah bergerak, misalnya korban sudah mengetahui tentang bagaimana investasi batu bara, saya yakin tidak akan mungkin bisa. Karena keterbatasan minim sekali tentang pengatuan itu, sehingga sementara dia kenal dari orang lain, datang juga dengan rayuan bahwa dia adalah mantan anak dan menantu dari salah satu petinggi Polri, sehingga lebih aman nanti untuk berinvestasi ini dan dikurangkan rayuan-rayuan seperti inilah, sehingga korban tergiur, bahkan bukan satu kali, berkali-kali. Total semua 39 miliar lebih kerugian dari beberapa rayuan-rayuan yang dilakukan untuk investasi. Kasus penipuan proyek fiktif ini berlangsung sejak awal Januari 2019, dan korban yang tertarik menyetorkan dana hingga total mencapai 39,5 miliar rupiah. Para tersangka akan dikenakan pasar berlapis 378 dan 372 KUHP, serta pasar 263 Undang-Undang RI No. 8 tahun 2010 tentang tindak pidana penjualan uang, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!